Pada suatu ketika kamu membuka start menu kemudian mengetikkan cfd Dan kamu ingin mengecek internet tentunya kan dengan menggunakan ping biasanya kan www.doggle.com Dan apa yang terjadi? Nah ini kalau kondisinya normal Kalau nggak normal kan ada pesan error Nah pesan error itu bisa saja terjadi setelah kamu menginstall XAMP atau Laravel Framework yang dipakai biasanya untuk anak-anak IT gitu ya Anak-anak yang lagi dapat begas dari begas pemrograman web kayak gitu Nah atau menginstall aplikasi-aplikasi yang nggak jelas kemudian akhirnya merubah sistem Nah cara untuk memperbaikinya itu gampang banget Pertama-tama kamu harus mengeceknya di sistem variable Dimana itu benar aja start menu kemudian ketik variable Nah disini ada tulisan edit the system environment variable klik aja Kemudian pilih disini environment variable Lalu akan muncul window seperti ini Cek di bagian bawah system variable Nah disini ada yang namanya path dan path extension Nah kalau isinya nggak kayak gini berarti pola pikirnya yang salah Perlu diperbaiki Kamu harus membukanya dengan cara edit Kemudian kamu harus menambahkan satu persatu path atau alamat yang hilang Ya alamat yang hilangnya kurang lebih di kamu Mungkin jumlahnya kurang dari ini Jadi ada error Kemudian yang kedua di path extension Nah disini adalah perintah-perintah yang akan dijalankan windows secara otomatis Tanpa harus menyebut ekstensi xc, com, bat, cmd, dan lain-lain Akan segera dieksekusi tanpa harus mengetikkan secara lengkap Nah itu penyebabnya Caranya Kamu harus mengetikkan satu persatu Ribet ya Kalau nggak ingin ribet Keluar aja dari sini Keluarin semuanya Oke Nah disini sudah saya kasih Potion Nah namanya fix cmd error Kamu tinggal klik kanan Kemudian merge Kemudian tinggal klik ok untuk setuju Yes maksud saya Dan akan ada peringatan Tekan yes aja Oke Dan kamu tinggal merestat komputer kamu Dan masalah sudah selesai Dan kamu sekarang seharusnya sudah bisa menggunakan perintah ping Ifconfig dan lain-lain di cmd maupun di powershell Oke cukup sekian tutorial dari saya Jika tutorial ini bermanfaat silahkan di like Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang diketahui di video ini Silahkan ketik di kolom komentar Dan tekan subscribe Supaya kamu bisa menerima pemberitahuan baru dari channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye